Intro Seperti inilah upaya pemerintah keupatan Sigi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan memperlakukan jam malam di 7 titik pintu masuk wilayah ini dari pukul 21 hingga pukul 4 lewat 30 dini hari seperti di Jalan Transpalu-Kulawi dan Jalan Transpalu-Palolo Pemberlakuan jam malam ini dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pasien positif di Sulawesi Tengah terus bertambah Saat ini jumlah kasus positif di Sulteng mencapai 115 kasus 3 kasus positif diantaranya dari keupatan Sigi Selain itu keputusan tersebut merupakan keputusan bersama yang telah dikomunikasikan bersama forum komunikasi pimpinan daerah setempat dengan mengacu pada sejumlah keputusan baik maklumat, kapoli maupun surat keputusan gubernur Sementara itu Bupati Sigi menjelaskan pembelakuan jam malam ini awalnya ditapkan mulai dari jam 7 malam Namun setelah mempertimbangkan sejumlah dampak pihaknya menyepakati memberlakukannya pada jam 9 malam Kita prioritaskan tetap kalau seandainya memang masyarakat ini ada sesuatu hal yang mendesak ada kepentingan mereka tinggal sampaikan Pasti dari kami juga tetap akan memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih baik Sementara kapoli Sigi akan tetap memberi sejumlah kebijakan terhadap pengendara yang membawa pasokan makanan Tenaga medis dan masyarakat yang ingin berobat akan dibijaksanai untuk melintas Dalam prosesnya juga ada ratusan personil yang terlibat baik dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, dan Tim Satgas COVID-19 Dimana memberlakukan jam malam akan berlaku hingga 29 Mei mendatang Rolis-Mulis Kompas, Cipalu, Sulawesi Tengah